Alhamdulillah, kebatan terkendari sepanjang 1340. 9 meter atau 1,34 kilometer dengan lebar 20 meter. Hari ini telah rampung dan telah selesai. Konektivitas dan akses ini akan membuat mobilitas barang, mobilitas jasa, mobilitas manusia akan menjadi semakin efisien. Dengan demikian, daya saing akan semakin meningkat sehingga sulasi Tenggara, khususnya Kota Kendari, menjadi semakin menarik untuk pengembangan usaha-usaha baru. Saya lihat jembatan ini tidak hanya besar manfaatnya, tapi juga menarik dari sisi arsitekturnya. Mempercantik landscape Kota Kendari, menjadi ikon baru dan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Kendari. Ya, just ada perubahan Pak. Selama ini kami tidak pernah mimpi beberapa puluh tahun di sini, tidak pernah mimpi bahwa akan ada yang seperti ini. Pembangunan seperti ini akan memudahkan juga aksesnya, karena selama ini kami menempuh jarak sekitar satu jam. Sekarang hanya membutuhkan waktu 10 menit, bisa sampai ke sebelah. Ya, sekarang kita mau menjembran ke kota lama lebih dekat, baru perekonomian untuk mau belanja apa begitu lebih dekat, tidak kayak dulu berputar dulu, jauh. Kami sangat berterima kasih atas membuat penjembatan ini dengan Pak Jakawi, kami senang sekali. Ya, terima kasih banyak, terima kasih banyak Bapak Presiden, sudah banyak membangun infrastruktur. Bapak Presiden, sudah banyak membangun infrastruktur.